Buat para P3K 2021 yang belum terima THR bulan ini, ada kabar gembira dari Menke Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan seluruh PNS, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR 2022. THR tahun ini komponennya lebih banyak dibandingkan tahun 2020 sampai tahun 2021 dan tanpa potongan. Menurut Menke, pencairan THR direncanakan dimulai pada periode H ke-10 Idul Fitri. Kementerian Lembaga bisa mengajukan surat perintah membayar SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN mulai tanggal 18 April. KPPN bisa mencairkan sesuai mekanisme yang berlaku, kata Menke Sri Mulyani dalam konferensi persedaring yang dipantau di kanal YouTube Kemenpan RB, Sabtu tanggal 16 April. Dijelaskannya, jika THR belum bisa dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri, maka bisa dibayarkan sesudah lebaran. Kabar Menke ini tentu saja memberikan angin segar bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pasalnya, cukup banyak P3K guru yang belum bisa menikmati THR, padahal NIP mereka sudah terbit. Seperti diutarakan Ketua DPD Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia, FHNK2IPGHRI, Jawa Timur Nurul Hamidah. Mereka sudah tanda tangan kontrak kerja pada Selasa, tanggal 12 April. Sayangnya SKP 3K belum diberikan. Nurul sangat berharap bisa mendapatkan THR dan gaji April untuk persiapan lebaran. Ya, kan Mendik Budristek Nadiem Makarim sudah bilang gaji P3K guru sudah masuk DAU 2022, dihitung 14 bulan termasuk THR dan gaji ke-13. Kami hanya minta hak kami saja, ucap Nurul. Menkesri Mulyani menyebutkan komponen THR 2022 ialah gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok. Tunjangan itu berupa tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural atau fungsional atau umum. Ditambah 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Untuk instansi Pemda, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!